Pembahasan kita kali ini adalah tentang bangun datar Bangun datar disini akan bercerita tentang persegi panjang Kemudian bujur sangkar, jajaran genjang, trapezium dan lain sebagainya Saya mulai dari yang paling mudah dulu Yang disebut sebagai bujur sangkar Bujur sangkar Ini bentuknya seperti ini Kita menyebutnya sisi Berarti ada 4 sisi Ada 4 sisi yang sama Kalau sekiranya disini ada yang disebut dengan luas Ada yang disebut dengan keliling Luas itu adalah rumusnya Itu sisi dikali sisi Atau S dikali S Atau sering juga disebut dengan S pangkat 2 Luas sama dengan S pangkat 2 Kalau keliling Ya ini kan S nih S S kali S Panjang kali lebar gitu ya Kalau keliling Itu kan keliling Ada berapa S? 1, 2, 3, 4 Berarti keliling adalah 4 kali sisi Berarti kalau misalnya diketahui Sisinya sama dengan 4 cm Maka luasnya Itu sama dengan S pangkat 2 Berarti 4 pangkat 2 4 pangkat 2 itu kan sama dengan 4 dikali 4 Sama dengan 16 cm persegi Berarti luas bujur sangkar ini adalah 16 cm persegi Kemudian bagaimana dengan keliling? Keliling Keliling itu rumusnya adalah 4 dikali S Berarti 4 dikali sisi Keliling itu sama dengan ini Tambah ini Tambah ini Tambahkan ini Itu yang disebut dengan keliling Berarti 4 dikali S nya kan ini 4 cm Berarti 4 Ya kan? Berarti kelilingnya berapa? 4 kali 4 16 cm Berarti kelilingnya juga adalah 16 cm Inilah yang disebut dengan bujur sangkar Kita masuk ke yang kedua Ada yang disebut dengan persegi panjang Persegi Panjang Ya Biasanya Bentuknya itu seperti ini Oke Bentuknya seperti itu Ini yang disebut dengan panjang Ini yang disebut dengan lebar Ini panjang Ini lebar Untuk hal yang sama Saya akan menjelaskan ada luas Ada keliling Ya Rumus Jadi kalau jajaran genjang Atau bujur sangkar Itu rumusnya ini Luas S Bangkat 2 Ya Kalau keliling Rumusnya adalah 4 S Itu yang Anda hafalkan Nah Kalau persegi panjang Ini luasnya Itu sama dengan panjang dikali Lebar Panjang dikali Lebar Lalu Kalau keliling Itu rumusnya Ini kan ada Lebarnya kan ada 2 Kiri dan kanan Berarti kan Berarti kan 2 L Ya kan 2 dikali L Panjangnya ada 2 Atas dan Bawah Ditambah 2 P Gitu kan Sehingga Saya bisa Merumuskan bahwa Keliling itu adalah 2 P Dikali L Gitu ya P dikali L Kali Ada 2 Berarti P nya kan ada 2 L nya juga ada 2 Pokoknya keliling itu Ini Tambah ini Tambah ini Tambah ini Oke Nah Kalau sekiranya Panjangnya Sama dengan 3 cm Lebarnya Sama dengan 2 cm Misalkan Tentukanlah Luasnya Luasnya Maka untuk Menentukan luas Itu adalah Panjang Dikali Lebar Ya Panjangnya 3 Dikali 2 Panjangnya 3 Lebarnya 2 3 kali 2 6 cm Per Segi Nah sekarang Bagaimana dengan Keliling 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 Itu adalah 2 Panjang Dikali Lebar Ya Sorry Bukan ditambah Sorry Ditambah Disini ditambah Panjang Ditambah Lebar Dikali 2 Sorry Bukan dikali Panjang Ditambah Lebar Panjangnya Ada 2 Lebarnya Ada 2 Panjang Ditambah Lebar Dikali 2 Maka rumusnya Adalah 2 Dikali Panjangnya Berapa 3 Lebarnya Berapa 2 Berarti 3 tambah 2 5 Berarti 2 Dikali 5 Sama Dengan 10 cm Sehingga Untuk persegi Panjang Rumus Luas Adalah Panjang Dikali Lebar Untuk keliling Rumusnya Adalah 2 Dikali Panjang Ditambah Lebar Panjang Dan Lebarnya Ditambahin Baru Dikali Atau Anda Bisa Saja Mengatakan Lebar Ditambah Panjang Ditambah Lebar Ditambah Panjang Boleh Kemudian Yang berikutnya Itu ada yang disebut Sebagai Jajaran Genjang Ya Oh sorry Panjajaran Genjang Ini Jajaran Ya jajaran Genjang Oke Jajaran Genjang Itu Itu Digambarkan Seperti ini Set Ya Ini Bentuk Jajaran Genjang Nah Di dalam Jajaran Genjang Itu Ada yang disebut Dengan Alas Ada yang disebut Dengan Tinggi Ya Alas Itu adalah Jarak Dari sini Ini Dan ini Panjang Sama Ini Dan ini Juga Panjangnya Sama Saya Menggambarkan Bahwa ini Alas Tinggi Adalah Dari Dari sini Ini Ditarik Tekak Lurus Ini Tekak Lurus Berarti Jarak Dari sini Itu adalah Tinggi Kalau Misalkan Ditanya Bagaimanakah Luas Jajaran Genjang Luas Jajaran Genjang Itu adalah Alas Dikali Tinggi Berarti Luas Itu sama dengan A Dikali T Alas Dikali Tinggi Kalau misalkan Keliling Jajaran Genjang Kalau misalkan Saya menganotasikan Misalkan Disini A B C D Berarti A itu kan Dari sini Ke sini Dari sini Ke sini Atau Yang disebut dengan Kling Itu kan Jarak dari A ke B Ditambah B ke C Ditambah C ke D Ditambah D ke A Gitu kan A B Ditambah B C Ditambah C D Ditambah D A Itu yang disebut dengan Kling Nah Sekarang kita lihat A B dan C Sama kan Sama kan Kemudian A D dan B C Sama kan Sama Berarti saya Bisa mengatakan bahwa Keliling itu adalah Dua A B Ini kan sama saja ya Dua A B Ditambah Dua B B C Itu yang disebut dengan Keliling Kalau sekiranya Ada Soal Misalkan A B Sama dengan 10 cm Kemudian B C Sama dengan 8 cm Ya kan Kemudian tingginya Jarak dari sini T Itu sama dengan Misalkan 5 cm Tentukanlah luasnya Untuk menentukan luas Itu sama dengan Alas Dikali Tinggi Alasnya itu kan A B A B dan D C sama gak? Sama ya Berarti alasnya adalah 10 cm 10 cm Kini Tingginya berapa tadi? 5 cm Dikali 5 cm Berarti 10 x 5 50 cm Per segi Itu untuk luas Kemudian Kalau keliling Keliling Itu sama dengan 2 A B Ditambah 2 B C Bagi kainnya 2 yang ini Ditambah 2 yang ini A B Jaraknya berapa? 10 cm Berarti 2 x 10 Ditambah B C 8 cm Berarti 2 x 8 2 x 10 20 Tambah 2 x 8 16 Berarti 36 cm Sehingga Anda harus Menghitung bahwa Atau mengingat bahwa Yang namanya Luas Jajaran genjang Ini rumusnya Ya Yang namanya Keliling Ini rumusnya Ini keliling Bangun ini Kan ini Tambah ini Tambah ini Tambah Panjang dari sini Itu yang disebut dengan Keliling Berikutnya yang keempat Ada yang disebut Sebagai Belah Ketupat Ya Belah Ketupat Nah Kalau belah ketupat itu Bentuknya seperti ini Belah Ketupat Ini Ini Kalau mau lihat ini Kemudian ke sini Nah Belah ketupat itu Bentuknya seperti ini Ya Belah ketupat Nah Di dalam belah ketupat Itu Ada sudut ya Ini sudutnya 90 derajat Misalkan saya kasih notasi Ini A Ini B Ini C Ini D Nah Ada rumus Di dalam belah ketupat Yaitu Setengah AC Dikali Setengah BD Berarti Luas Untuk luas Belah ketupat Itu adalah Setengah AC Dikali Setengah BD Itu rumusnya AC kan setengahnya ini Dikali Setengah BD Berarti Setengah AC Dikali Setengah BD A A Kali C Itu Setengah BD Ini luas Belah ketupat Kemudian Bagaimana dengan Kelilingnya Kelilingnya Itu adalah Empat kali sisi Ya Kelilingnya Itu adalah Empat Dikali Sisi Ya Empat Dikali Sisi Jadi Gini Karena belah ketupat Keempat Sisinya Itu sama Ini sebenarnya Kalau gambarnya Benar Maksudnya Sama Ini Tambah Ini Tambah Ini Tambah Itu kan Sama saja Dengan AB Ditambah BC Ditambah CB Ditambah DA Kebetulan Jarak dari sini Sama jarak Klik sini-sini Sama Ini juga Sama Ini juga Sama Jadi Empat-empatnya Sama Jadi Persis Seperti Bujur Sangkar Tetapi Dia Agak Gapeng Sebenarnya Jarak Empat Sisinya Itu Sama Nah Saya Bisa Mengarahkan Kalau Misalkan Masing-masing Sama Berarti 4 Dikali S Kalau Misalkan Ada Sebuah Misalkan Ada Sebuah Soal Misalkan Sisinya Itu Misalkan 10 cm Ya Kemudian AC Nya Itu Berapa cm Misalkan AC Sama Dengan 8 cm BD Misalkan 6 cm 6 cm Misalkan Berarti Jarak dari sini Ke sini 10 Ya AC Jarak dari sini Ke sini Misalkan Ini Mestinya Lebih panjang 12 Misalkan 12 Kemudian BD Jarak dari sini Ke sini Misalkan 8 Misalkan 8 Maka Untuk Menghitung Luasnya Itu Sama Dengan Setengah Dikali AC AC Itu kan 12 Dikali 12 Ditambah Setengah Dikali BD BD itu Adalah 8 Gitu kan Setengah Kali 12 Berapa Sorry Ini ditambah Dikali Dikali Setengah Kali 12 6 Kali Setengah Kali 8 4 6 Kali 4 24 cm Per Sekitulah Luasnya Bagaimana Dengan Kelilingnya Kelilingnya Itu adalah 4 kali S S nya kan 10 cm Berarti 4 kali 10 40 cm Kelilingnya Jadi Kalau ada Belah ketupat Itu rumusnya Adalah Luas Adalah Setengah Dari jarak Ini Dikali Setengah Dari jarak Ini Kelilingnya Adalah 4 kali Sisi Satu Ditambah Ini Tambah Ini Tambah Ini Itu yang Sebut dengan Kelilingnya Ini harus Anda Hafal Rumus Dari Bangun Datar Jadi ada Pujur Sangkar Segi Panjang Jejaran Kenjang Dan Belah Ya Silahkan Dicatat Tengah Tengah